Untuk proses evakuasi tentu saja pemerintah tidak akan semudah itu Pak Tentu ada halangan-halangan dan berbagai rintangan baik dari pihak Ukraina atau Rusia karena banyak sekali prosedur seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Menteri Luar Negeri Halangannya kira-kira bisa dijelaskan nggak Pak? Kira-kira apa saja sih yang ditemui oleh pemerintah Indonesia di sana? Kalau kita melihat situasi konflik bersenjata Memang level ketidakpastian cukup tinggi ya Itu sebabnya kalau kita melihat apa yang terjadi dengan evakuasi dari kota Kiev Rencana semula yang sudah disusun untuk memindahkan warga negara kita melalui kota Kiev misalnya Tidak bisa kita implementasikan karena beberapa titik dari jalan yang harus ditempuh menuju ke arah Polandia Ternyata mendapat serangan dan jembatan misalnya rusak Sehingga kemudian dilakukan assessment baru atau kajian untuk mana yang lebih aman bagi kita memindahkan warga negara kita Memang dalam proses tersebut mau tidak mau kita terus berinteraksi dengan seluruh pihak ya Tidak saja dengan pihak Ukraina tapi juga dengan Rusia Dan Ibu Menteri luar negeri sendiri dalam dua hari terakhir ini terus melakukan diskusi dengan Melu India misalnya Dengan Melu Turki untuk mencari tahu opsi-opsi apa yang mereka lakukan Untuk memindahkan warga negaranya dari wilayah konflik Jadi disitu adalah ada proses kita saling mencari informasi dari teman-teman kita ya Yang juga mengalami masalah yang sama Jadi disitulah kendala yang sering kita temukan dalam wilayah konflik adalah ketidakpastian Sehingga informasi ataupun akurasi informasi menjadi penting Medcom.id A part of Media Group Network Sebenarnya? Diaduk kayaknya ya A part of Media Group Network Terima kasih.